Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru dari MBS ini adalah mod boost ZBoost 3 SHD tentunya sudah facelift dan ini adalah versi free nya bagi teman-teman yang menginginkan atau pengen mencoba mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan untuk penampakan modnya seperti ini ini keren banget ya dan untuk livery nya ini dari Mas Rian Kenzo ini untuk livery nya sudah satu paket sama modnya ya dan disini untuk detailingnya juga mantap tetapi sedikit catatan untuk modnya ini ini untuk bagian pemisah kaca ini kok terlalu maju gitu ya kayak keluar gitu ya anunya di bagian interiornya ini di itu kan ada semacam bandu ya bandunya itu terus di dalamnya itu kan ada kayak tempat di interior gitu ya tapi ini kok agak sedikit maju gitu ada semacam benjolan kalau dasinya entah kayaknya enggak gitu ya kayaknya mungkin ini bisa jadi pertimbangan untuk tim dari MBS dan langsung aja kita akan mereview untuk fitur-fiturnya disini untuk lampu dekat dan lampu jauh menyala ya dan untuk lampu sennya disini berwarna putih juga sudah menyala dengan normal ini untuk lampu damnya juga lancar untuk waipernya menggunakan tiga waipernya dua di bawah dan satu di atas dan untuk bukan pintu ini hanya terbuka bagian depan saja untuk bagian depan disini menggunakan pintu sliding door ya dan untuk pintu belakang pastinya menggunakan animasi ya dan ini sudah menggunakan selendang fire kerb tentunya yang terbaru ya dan ini untuk lampu belakangnya tapi disini agak silau ya jadi kita akan pindahkan dulu untuk busnya ini karena silau banget disini Oke kita pindah dulu untuk arahnya biar tidak silau ya Nah ini dia untuk lampu belakangnya ini malamnya sudah menyala ya begitupun dengan lampu mundurnya dan disini untuk lampu sennya juga berwarna putih dan lebih karanya lagi di ini untuk strobo nya bagian grill itu sudah ada ya jadi sudah full variasi dan untuk interiornya seperti ini ini juga rapi banget dari ini lumayan untuk kerapiannya dan ini sudah menggunakan dashboard jetboostika yang terbaru untuk sesinya ini menggunakan sasis hino RK8 ya dan sekarang itu sasis hino RK8 sudah tidak bisa dipasangkan bodi SHD ya dan disini untuk animasi pertama ini ini menghilangkan winglet dan untuk animasi kedua membuka dari pintu driver dan ketiga untuk pintu bagian penumpang belakangnya untuk bagian pintu penumpang belakang disini menggunakan pintu swing atau pintu yang yang standaran bus pariwisata dan untuk kabarnya di hino RK8 itu kan sudah nggak bisa dipasang bodi SHD ya teman-teman jadi mungkin minimal nanti maksimal nanti MHD mungkin atau dipasangkan bodi HDD dan juga untuk karuseri sekarang itu tidak bisa memasang air suspensi karena untuk air suspensi itu sudah dipasrakan dari hino ya mungkin diambil alih oleh hino jadi yang lebih berpengalaman dalam sasisnya gitu mungkin dan disini untuk kecepatannya juga normal ya untuk settingannya juga mantap pokoknya kalian wajib kita coba untuk mod ini ya karena mod ini tuh selain ada free juga ada yang versi selnya ya dan ini kita akan ke bagian depan itu oke kita buat tollingnya disini oke mantap banget ini untuk buat tolling oke ini kita belok ke kiri oke aduh nabrak dong kita mundur lagi disini oke kita majukan kalau nggak salah disini ada dua livery ya nanti kalian bisa langsung pakai untuk liverynya jadi kalian tidak perlu untuk mencari liverynya lagi ya temen-temen dan disini kita akan menyebrang ke bagian itu OSPBU oke kita akan berhenti disini dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf dan bagi teman-teman jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya saya Fabrizab dan channel salam busit mania